Halo semua kembali lagi di channel Kotak Tekno kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mematikan Windows 11 ya Windows 11 ini memang sering update ya dan kita jadi males untuk update nah agar tidak mendapat pembaruan update kita bisa mematikan Windows update-nya caranya ada beberapa kita mulai cara yang pertama kita bisa dengan cara menunda pembaruan mendunda update pertama kalian ketikan Windows i atau Windows setting lalu disini kita pilih Windows update nah disini kita bisa pause for one week atau five week pilih yang lama yang lima minggu ya five week itu cara yang pertama cara yang kedua kita bisa menonaktifkan Windows service caranya adalah pertama masuk Windows plus R ketikan Windows plus R nah ini akan muncul run ketikan servicius.msc lalu enter nah disini kita cari yang namanya Windows update kita ketikan ww nah kita cari Windows update Windows update nah ini ya klik kanan pada ini Windows update lalu properties nah disini kita disable general disable startup type disable lalu kita bisa ini masih status terus running-nya 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 kita bisa stop dulu lalu ubah disable lalu apply lalu oke nah itu saya yang kedua biasanya sudah bisa ya langsung kita tidak lagi menerima Windows update nah secara terakhir kita bisa menggunakan yang namanya tool atau software nah kita harus install aplikasi dulu namanya win-update stop nah kita bisa install ini win-update stop kita download yang standar aja kita tunggu sampai selesai nama aplikasinya win-update stop Windows update stop kita download langsung di situs resminya saya skip dulu ya 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 setelah selesai kita jalankan aplikasinya lalu ketik add job ini next next terus kita jalankan aplikasinya windows update are disabled karena tadi kita sudah disable lewat service kita sudah ada windows update disable untuk memastikannya lagi kita pilih disable nah sudah windows disable ya kalau ingin mengupdate windows tinggal klik enable nah itu saja cara mematikan windows update di windows 11 ya selamat mencoba dan semoga berhasil terima kasih